Hai Anika, guys disini. Di video kali ini kita akan membahas monitor terbaru dari Xiaomi yang diklaim memiliki 100% sRGB, eye comfort, dan memiliki image quality yang bagus. Dan karena Xiaomi, bisa dipastikan kalau harganya terjangkau. Dan menggunakan ini adalah Xiaomi Desktop Monitor 27. Kalau saya lihat di beberapa marketplace sih, belum ada ya Mi Desktop Monitor 27 ini. Cuman karena Xiaomi udah ngirimin saya. Jadi seharusnya dalam waktu dekat lah dia dilaunching dengan resmi. Dan harganya, jujur saya belum tahu. Tapi kalau saya lihat di monitor yang 24 inch itu harganya 2,3. Dan tadi kalau saya research di website Filipina, Xiaomi Filipina ya, harganya itu Rp 9.900 Filipina Peso. Atau sekitar Rp 2,7 juta. Jadi seharusnya sih harganya nggak bakal jauh-jauh dari itu. Dan kalau di boxnya, sama dengan Xiaomi Monitor yang lain, warnanya putih. Dan di sini tulisannya, selling point-nya itu dia memiliki 1080p high definition. Jadi udah Full HD. Terus udah Super Narrow Bezel. Jadi kita lihat nanti framenya apakah setipis gambarnya. Dan, wah kalau ini sih bahasa Rusia ya. Montok. Eh, salah. Montok Mi 27 ya. Monitor top. Monitor top 27. Dan sekarang, coba kita lihat ya. Di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Wah. Jadi pertama ini ada bisnya. Bisnya ini besi yang nanti. Tadi kalau misalkan kena kaki saya ya. Wah kayaknya bakalan, saya nggak bisa syuting satu minggu ya. Pincang. Wah. Wah, baru-baru banget bukannya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi pertama kita dapet bis. Ini harusnya sih bis ya. Karena dia terbuat dari besi. Jadi lehernya ini. Ya, ini terbuat dari besi. Terus bis bagian bawahnya, dia kayak cakar ayam seperti ini. Dan dia juga terbuat dari... Bentar. Ini besi juga, tapi nggak setebel lehernya tadi. Ya, jadi dia pakai besi, tapi masih tebel lehernya ini. Terus di bagian bawahnya ini dia ada rubber fit. Yang gunanya untuk anti-slip. Dan juga anti-licin. Biar monitornya itu nggak kemana-mana kalau ditaruh di meja. Terus kita juga dapet kabel nih. Coba kita lihat kabelnya ini. Dia kabel HDMI dengan konektornya warna gold seperti ini. Jadi transmisi datanya bakal lebih bagus. Bitwit saya tadi lihat di websitenya untuk HDMI-nya. Dia 1,4. Belum 2.0. Ya, karena memang harganya mungkin ada di range 2 juta. Jadi ya nggak apa-apa ya. Walaupun masih HDMI 1.4. Terus kita juga dapet buku panduan dan garansi yang tebelnya segini. Tapi ini nggak terlalu penting juga ya. Jadi nggak usah kita bahas. Terus kita dapet kabel adapter. Yang adapternya udah adapter Indo. Wah, berarti dia bentar lagi launching resmi ini ya. Karena kalau bukan yang Indo itu biasanya ceper atau gepeng. Dan untuk inputnya dia pakai input DC seperti ini. Dan ini adalah Mi Desktop Monitor 27-nya. Sesuai dengan namanya 27. Berarti dimensinya 27 inch. Untuk klaim Super Neru bezel-nya. Iya sih ya. Bezel-nya ini tipis di ketiga sisinya. Jadi samping dan atas ini tipis. Bagian bawahnya agak lumayan tebel. Mungkin untuk beberapa tombol. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi di sini ada tombol atau... Oh, bukan. Ini lampu indikator. Dan untuk frame-nya ini ya. Dia nggak pakai plastik loh. Tapi dia pakai aluminium. Dan teksturnya ini kayak dipernis-pernis mode-mode... Model-model industrial gitu lah. Wih, ini sih frame-nya oke loh ya. Blade quality-nya. Coba saya flexing-flexingkan. Tuh ya. Padahal untuk panel-nya lumayan tipis. Yang nggak tipis cuma frame bagian bawahnya aja. Karena mungkin... Eh, nggak ada logo Xiaomi-nya tapi di bawahnya. Jadi ada untuk lampu indikator di sini. Terus, wah... Kalau tampak belakang kelihatan profesional look banget ya. Jadi kalau kalian lihat tipisnya dulu ya. Tipisnya itu kira-kira segini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita sandingkan dengan Mi Pad. Nggak sih. Ini masih tebel monitor ini. Mi Pad-nya harusnya lebih tipis. Tapi di bagian belakangnya ini... Ada kayak semacam komponen part-nya lah di sini. Jadi nggak bisa dibilang tipis-tipis banget. Karena di bagian sininya masih tebel untuk beberapa komponen. Seperti port juga. Di sini ada port... Wow, untuk OSD-nya dia udah pakai joystick. Jadi lebih mudah kalau kita mau akses-akses menu. Sama kayak main test. Tinggal di joystick-nya digini-ginikan aja. Terus di sini ada input power. Ada XDMI 1.4. Ada VGA. Ada audio jack 3,5 mm. Ini harusnya sih buat nyambungin ke base-nya ya. Cuma coba kalian lihat dulu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Tuh ya. Dia itu temanya industrial. Ini bagian ini... Ini kayaknya plastik ya. Yang ini plastik. Cuma frame-nya dia pakai aluminium. Wah, ini malah lebih plastik lagi. Di sini. Terus di sini juga ada tulisannya... Desain by Xiaomi. Wah. Saya pribadi sesuka ya dengan desain-desain industrial yang simple seperti ini. Cuma desain itu selera orang masing-masing. Jadi silahkan tulis di kolom komentar apakah kalian suka dengan... Desainnya Xiaomi Desktop Monitor 27 inch ini. Sekarang kita coba pasang untuk base-nya dulu ya. Nah, kita coba pasang antara kaki dan lehernya ini dulu. Jadi caranya... Pembanget sih ya. Di sini udah kayak... Ya kayak masang puzzle biasa aja. Di sini ada bolongan. Di sini ada... Bukan bolongan. Intinya masukin aja yang pas. Terus di bagian bawahnya ini nggak perlu pakai obeng. Karena dia ada kayak semacam... Gocelannya ini. Pesan misalnya gocelannya. Pegangannya ini. Jadi kalian tinggal puter aja seperti ini sampai dia rapet. Nggak perlu pakai mur dan teman-temannya. Nah, sampai dia rapet seperti ini. Atau bisa pakai koin ya. Jadi koinnya itu diginikan aja udah bisa. Cuma pegangannya ini udah cukup. Dan ini juga lumayan solid. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya kita pasang ke monitornya. Dan seperti inilah kalau misalkan base bagian bawah dan lehernya udah terpasang. Untuk adjustmentnya dia cuma bisa tilting aja ya. Jadi cuma bisa atas bawah seperti ini. Untuk height adjustment dan juga swivel. Dia nggak bisa. Tapi untuk tiltingnya ini. Kita pakai satu tangan. Base bagian bawahnya nggak ngikut tuh ya. Karena memang ini tebal banget besinya untuk lehernya. Dan base bagian bawahnya juga udah lumayan berat. Jadi distribusi beratnya bagus. Antara monitor dan juga base-nya. Lebih berat base-nya. Jadi kalau kita adjust. Itu. Eh. Korono. Jadi kalau kita adjust. Base bagian bawahnya itu nggak ngikut. Cuma kalau kita adjust pakai satu tangan aja. Kalau ke belakang mudah. Tapi kalau ke depan. Coba kita lihat dari sini ya. Oh harus dari sini berarti ya. Kalau pakai satu tangan. Dan agak berat juga. Jadi biar nggak ariskan. Ya pakai dua tangan aja ya. Jangan males. Dan tadi udah sempat saya tes ya. Karena kata website-nya dan box-nya itu. Klaimnya itu dia memiliki 100% sRGB. Dan tadi ketika saya tes untuk sRGB-nya. Nah kalau kalian lihat. Menurut Spider Data Color itu sama dengan klaimnya Xiaomi. Jadi 100% sRGB. Kalau untuk NTSC-nya dia ada di 77%. Adobe RGB-nya 80%. Dan P3-nya ada di 87%. Untuk spesifikasi lainnya. Brightness dia ada di 300 nits. Kontras rasionya ada di 1000 banding 1. Dengan aspek rasionya 16 banding 9. Ada di 16,7 miliar warna. Dengan response times-nya itu 6 milisecond G2G. Atau grey to grey. Kalau untuk maksimum refresh rate-nya. Dia bisa sampai 75Hz. Cuman yang direkomendasikan Xiaomi. 60Hz aja. Dan untuk power-nya. Dia butuh maksimum ya. Dia bisa sampai 24W. 24W itu ya kecil banget lah. Apalagi Xiaomi ini juga memiliki Eco Mode. Jadi kalau misalkan mungkin kalian ngerasa. Tagihan listrik kalian terlalu gede. Ya tinggal ini aja ya. Kita bisa pilih Smart Mode sini. Terus kita bisa pilih Eco Mode. Tapi brightness-nya akan lebih berkurang. Karena memang dia akan mengurangi rated power-nya. Terus ada beberapa pilihan. Seperti game, movie, low blue light. Untuk low blue light-nya ini. Atau cahaya biru yang dikurangi ini. Ini juga sudah memiliki sertifikasi dari TUV Rheinland. Terus walaupun bukan laptop gaming. Tapi dia bisa kita custom ya. Untuk response time-nya itu. Ada 4 mode. Normal, face, super face. Dan juga ultra face. Terus untuk color profile-nya ini. Kita juga bisa custom. Seperti color temperaturnya. Mau warm, cool, atau custom. Gamma juga bisa. Saturation juga bisa. Dan enak ya. Kalau pakai joystick itu. Tinggal di printer-printer aja joystick-nya. Udah bisa. Dan menu-menu lain disini. Standart sih ya. Brightness, contrast, black level. Apalagi nih. Smart Mode, Udat tadi. Dan untuk input-nya terbatas di MI. Memang port-nya tadi. Cuma ada HDMI dan VGA satu aja. Terus ini juga kayak sistem information. Ya standartnya monitor lah. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah dimensinya ya. Jadi dimensinya ini. Untuk panjangnya dia 613 mm. Terus untuk lebarnya itu 205 mm. Dan tingginya 476 mm. Jadi pastikan kalau misalkan kalian memang tertarik dengan monitor ini. Mejanya itu hal-hal. Jangan kekecilan. Terus untuk bobotnya dia 4,3 kg. Bobot yang ringan seharusnya. Seharusnya sih meja apapun. Kalau menahan bobot 4,3 kg bakalan cukup. Oke guys. Jadi mungkin cukup segitu aja. Video unboxing. Dan juga preview dari Xiaomi desktop monitor 27 inch ini. Jujur saya belum tahu harganya berapa. Cuma kalau kita lihat dari harga Filipina. 9.900 pesos. Sekitar 2,7 juta rupiah. Seharusnya sih gak jauh-jauh dari itu ya. Dan dengan harga 2,7 kita dapet monitor yang resolusinya Full HD. 27 inch dengan 100 sRGB. Memiliki TUV Rine Lens sertifikasinya untuk iComfort. Buat kalian yang sukanya produktivitas dengan 100 sRGB-nya ini aja. Udah cukup kalau misalkan kalian gunakan untuk preview foto ataupun preview video. Terus dari segi desain. Dia terlihat simple tapi industrial. Karena frame-nya ini kayak gak asal hitam gitu. Jadi ada kayak sepenis-penis. Alah-alah concrete atau semen lah. Semen yang warnanya hitam. Jadi kalau saya pribadi sih suka ya. Dengan desainnya yang simple. Terus untuk adjustment-nya. Dia cuma bisa di tilting sih ya. Sayangnya cuma tilting aja. Gak bisa diangkat height adjustment-nya. Swivel-nya juga gak bisa. Dan untuk port-nya lumayan terbatas. Jadi hanya ada 1 HDMI 1.4 VGA. Terus input power dan juga audio jack. Terus kalau untuk panel-nya yang IPS Full HD. Dengan maksimum refresh rate 75Hz. Sebenarnya standar sih ya. Banyak monitor 2,7 jutaan. Yang udah IPS yang udah 75Hz juga. Cuman karena ini udah dites. Tepungan Spyder Data Color 100% SRGB. Jadi Xiaomi ini untuk kelas harganya. Masih menjadi monitor yang terbaik lah ya. Kalau harganya nanti sekitar 2,5 atau 2,7 jutaan. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dikasitabudi. And see you on the next video. Bye-bye.